Intro Kembali lagi di Newsline Pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia punya sosok dokter muda membanggakan yang membantu masyarakat yang tidak mampu untuk berobat. Kiprahnya membuat klinik asuransi sampah ini salah satunya bahkan mendapat apresiasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Kamal Albin Said adalah seorang dokter muda dari Malang, Jawa Timur. Kiprahnya sebagai dokter dilakukannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan merangkul masyarakat yang kurang mampu. Caranya adalah dengan mendirikan klinik asuransi sampah bersama rekan-rekannya di Malang saat ia masih menjadi mahasiswa. Lewat klinik ini masyarakat yang tak mampu berobat cukup membuah plastik dan kardus untuk dikonversikan menjadi biaya berobat. Kamal membuktikan bahwa profesi dokter tak melulu bisa dinilai dengan uang, tapi juga lewat aksi kepedulian sosial. Dari proyek yang juga dikenal dengan Care Page Clinical Insurance ini, Kamal meraih banyak penghargaan internasional. Tahun 2014, Kamal menerima penghargaan Sustainable Living Young Entrepreneur Awards di Inggris, yang penghargaannya diserahkan langsung oleh pangeran Charles. Beberapa peker lalu, Kamal juga diundang dalam World Festival for Youth and Students 2017 di Moscow, Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji inovasinya dan memintanya untuk terus mengembangkannya. Tak berhenti sampai di klinik asuransi sampah saja, kini Kamal tengah mengembangkan dua inovasi lainnya, yaitu siapa peduli.id untuk penggalangan dana masyarakat yang tidak mampu. Satu lagi inovasi yang dikembangkannya di bidang kesehatan adalah HomeMedica.com, aplikasi untuk mengirim dokter ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kamal berharap dengan berkembangnya inovasi di bidang kesehatan dapat mengetuk hati para dokter untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Dan pemirsa tanggal 24 Oktober kemarin memang diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Jasa dokter dan pengabdian dokter pada masyarakat luas sudah tentu tidak bisa dikesampingkan pada kehidupan kita sebagai bangsa dan juga bernegara. Dan hari ini kami menghadirkan satu sosok dokter muda Indonesia yang prestasinya sudah anda saksikan tadi dalam paket berita sudah hadir di studio Newsline Metro TV. Ada dokter Gamal Albin Said, dokter sekaligus CEO dari Indonesia Medika. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Anyway, selamat hari dokter dulu kemarin. Selamat hari dokter. Better late than never. Momentum memanfaatkan Hari Dokter Nasional dilakukan seorang dokter Gamal seperti apa sih? Kalau saya lihat di sosial media ada yang melakukan turun ke jalan, ada yang melakukan pengobatan gratis bahkan. Nah, kalau dokter Gamal seperti apa? Pertama, Indonesia kan kita punya banyak masalah kesehatan ya. Jadi mulai tenaga kesehatan jumlahnya sedikit kan kita. 4-5 dokter buat 10.000 penduduk. Itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi di Malaysia saja 12 dokter untuk 10.000. Singapura 20 ya, negara-negara Eropa, Belgia. Mereka rata-rata sudah diangka 50 dokter untuk 10.000 penduduk. Nah, di sana kita jadi jumlah tenaga kesehatan sangat minim sekali. Artinya dokter ini beban kerjanya bisa kebayang ya. Bahkan ke daerah Sulawesi, itu bayangin 1 dokter itu untuk 10.000 pasien. Kalau di Jakarta masih enak ya, 1 dokter untuk 600 pasien. Masih bisa ter-cover begitu. Apa sih sebetulnya membuat? Pertama jumlahnya memang terbatas. Terus kedua, distribusi. Itu juga tidak merata. Jadi di wilayah timur itu sekitar 84 persen dokter. Wilayah tengah cuma 14 persen. Maaf, wilayah barat ya. 84 persen. Wilayah tengah 14 persen. Wilayah timur cuma 1,5 persen. Jadi bisa kebayang ya. Bahkan contoh beberapa daerah itu, masyarakat butuh waktu 2 hari. Itu untuk bisa sampai ke tempat layanan kesehatan. Dari salah seorang kolega yang bercerita. Nah, jadi kita punya banyak masalah kesehatan. Termasuk pembiayaan kesehatan ya. Anggaran kesehatan kita, undang-undang mengamanahkan 5 persen ya. Padahal banyak negara itu maju mereka di angka 8 persen. Kayak Jepang 8,6. Amerika 8,3. Negara negara-negara rata-rata 9, 10 persen dari anggaran. Kita untung sekarang 5 persen. Dua tahun yang lalu ya. Itu dari tahun ke tahun cuma 2, sekian persen ya. Itu kan menjadi sebuah problematika. Tapi kami secara konstitusional tanggung jawab negara. Tapi secara moral kan tanggung jawab kita semua. Dokter, termasuk presenter juga ya. Kita punya kodetik. Jadi dengan itu semua kami memahami bahwasannya kami sebagai tenaga kesehatan itu punya peran strategis untuk mengambil tanggung jawab. Memberikan layanan kesehatan kepada semua masyarakat. Dan saya yakin itu sudah terinternalisasi. Dalam pemikiran seorang dokter. Kami tidak hanya berpikir untuk memberikan obat atau mengobati pasien. Tapi berpikir bagaimana meningkatkan kesehatan di Indonesia. Jadi selain berkontemplasi bahwa tanggung jawab dan juga kodetik juga apa ya. Merupakan cerminan pertanggung jawaban seprofesi Anda. Jadi kemarin ngapain aja sama teman-teman sebagai dokter. Jadi kami, pasien saya yang mengembangkan inovasi kesehatan. Dengan visi open door tool access. Jadi membuka pintu layanan kesehatan kepada semua orang. Termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi kami awal membuat perusahaan sama Yayasan itu mengembangkan asuransi sampah. Asuransi mikro tapi preminya murah. Jadi bayangkan pasien-pasien kami, mereka bayar sampah tapi bisa operasi. Bisa rawat inovasi, bisa ke bank. Itu bisa menyelesaikan dua masalah bersamaan. Terus memberikan freedom, ketenangan ke masyarakat. Terus kami mengembangkan platform digital ya, crowdfunding. Jadi kalau ada pasien yang tidak mampu cukup upload di website. Itu nanti masyarakat pada galang dana. Programnya kami launching bulan Februari dengan satu platform lain itu. Di tahun ini ya, 2017? Menunjukkan masyarakat kita ini baik-baik orang Indonesia. Jadi hampir mencapai 1 miliar pertama dan lebih dari 200 pasien ya. Untuk high cost financing itu kami bisa bantu. Terus yang ketiga, kami punya cita-cita sederhana. Jadi kantor kami di Malang, baru dia. Sering terima telepon dari mana-mana, dari Denpasar, dari banyak kota. Mereka butuh tenaga kesehatan gitu. Kan kalau mau replikasi klinik, takes time ya. Butuh resource, waktu, tenaga. Akhirnya kami berpikir buat satu platform di aplikasi mobile. Itu untuk menghubungkan tenaga kesehatan sama masyarakat. Jadi bisa pesen dokter, perawat, bidan, ambulans, kerumat. Yang biasanya jasa antar barang mungkin atau makanan, sekarang jasa dokter. Dokter. Jadi dari situ kami ingin menghadirkan ya tenaga kesehatan di rumah pasien, termasuk pasien-pasien yang kurang mampu. Jadi sekarang memang 800 mitra medis bergabung ya. Lebih dari 800. Tapi bayangkan nanti kalau ada 10 ribu tenaga medis bergabung ya. Ada bencana di Denpasar, di Aceh, kami dari kota Malang bisa langsung kirim dokter ke rumahnya. Jadi dari itu semua menunjukkan saya pikir ya. Banyak tenaga kesehatan di Indonesia itu tidak hanya berpikir soal uang di tangan kan. Tapi mereka berpikir soal bagaimana menyelesaikan masalah. Itu juga pesannya Presiden Putin kemarin ya. Jadi ketika ngobrol dengan beliau, beliau mengatakan. Karena di sektor kesehatan itu harus mampu menyeimbangkan antara ekonomi dan humanity. Humanity. Tapi ngomong-ngomong soal Putin. Kemarin itu eventnya apa, dokter Gama boleh diceritakan. Lalu dari mana ke mana. Ini kan sudah pangeran Charles, sudah begitu kan. And then sekarang Putin. Dan bagaimana kemandangan Putin terhadap tenaga medis di Indonesia? Hmm, terus ya Indonesia. Pertama sebelum menjawab itu, ini mungkin bisa jadi motivasi buat saya sendiri dan tim saya ya. Bahwasannya apa yang kami lakukan kan kecil, sederhana mbak. Kami di kota Malang, bukan di Jakarta ya kan. Kami membuat sebuah inovasi yang itu juga sederhana sekali. Tapi ternyata banyak pihak internasional mengapresiasi ya. Mulai kerajaan Inggris, dari John Kerry juga pernah. Sekretas Negara Amerika Serikat, mantan ya. Terus termasuk baru-baru ini dari Presiden Putin. Nah, mungkin pesan saya buat kawan-kawan saya, saudara saya, kolega saya semuanya. Yang kita lakukan mungkin kecil, sederhana. Tapi kalau dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong ya. Tuhan itu bermanang membesarkan kebaikan kita. Lalu kembali ke pertanyaan tadi ya soal... Pertemuan dengan kita. Iya, pertemuan Putin ya. Saya belajar banyak hal ya dari beliau. Termasuk pecat pemimpinannya. Lalu juga bagaimana sudut pandang beliau soal kesehatan ya. Nah, dari sana memang yang poin yang paling penting saya pikir untuk mencapai sustenabilitas tadi. Itu kita tetap harus melihat dua hal tadi. Dua pilar utama. Kemanusiaan dan ekonomi ya. Kan kita... Bahkan satu hal yang menarik yang beliau sampaikan soal ekonomi. Mana yang lebih penting? Antara pendidikan sama kesehatan. Menurut Bapak Widya. Kesehatan. Kayaknya kalau nggak sehat, nggak bisa mikir jernih nggak sih? Iya. Betul. Kesehatan penting ya. Tapi anggaran kesehatan kita cuma 5 persen. Anggaran pendidikan 20 persen. 440 triliun kan buat tahun depan untuk pendidikan. Kesehatan cuma dapat 110 triliun ya. Bangun tol kita di mana-mana misalnya. Jadi tolnya sampai ya. Tapi selesai deketnya tol itu ada masyarakat sakit nggak bisa berobat. Itu kan masalah juga buat kita. Nah, dari situ semua saya pikir kita perlu merubah cara pandang kita. Bahwasannya kita memahami kesehatan ini sebagai prioritas ya. Ancestrian pembangunan nasional. Lalu kedua, mungkin hari dokter saya juga berdiskusi dengan banyak pihak di sana. Dan satu yang menarik soal value ya. Dia mengatakan, saya sangat respect dengan profesi yang Anda celani. Karena itu profesi yang mulia. Dan itu memberikan sebuah motivasi tersendiri. Karena contoh kita lihat nama-nama rumah sakit di Indonesia ya. Rumah sakit dokter Sotomo di Surabaya. Rumah sakit dokter Sajito. Itu kan bukan hanya sebuah nama rumah sakit. Tapi itu kan nama orang yang telah memberikan sebuah dedikasi yang sangat besar. Lalu namanya dijadikan nama sebuah rumah sakit. Bisa dibayang nggak kalau cucunya dokter Sotomo itu datang lagi berobat ke rumah sakit. Terus dia ingat dulu kakeknya dipakai nama rumah sakit. Jadi di sana menunjukkan bahwasannya tenaga kesehatan Indonesia itu mendedikasikan pengabdiannya. Dan dia mendapatkan sebuah apresiasi ya. Dan itu menjadi pesan buat kita. Life is not about cash in your hand ya. Tapi it's about solve social problem. That's about economy. Jadi bukan hanya benefit oriented. Tapi juga bagaimanakah mengimplementasikan tanggung jawab di humanity dan juga sosial. Menarik ini yang saya masih banyak ingin menggali dari Anda dokter Gamal. Tidak hanya dokter Gamal. Ternyata pemirsa sejumlah dokter Indonesia. Juga memiliki prestasi menunia. Dan sukses membuat nama Indonesia harum di kancah internasional. Mulai dari dokter yang dinobatkan sebagai dokter bedah terbaik di Asia. Hingga menjadi dokter yang mengabdikan diri di pedalaman dan menginspirasi banyak pasang mata. Terima kasih. Oke dokter Gamal masih banyak dokter Gamal yang mungkin bagi Anda yang baru bergabung di Newsline. Ada dokter Gamal di sini. Baru saja dipanggil oleh Vladimir Putin dari Rusia. Seperti apa detail-detailnya saya ingin tahu. Dan juga bentuk apresiasi mungkin dari Putin terhadap tenaga medis dari Indonesia. Kami akan membahasnya selepas jadwal berikut pemirsa tetap bersama kami di Newsline. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi di Newsline, pemirsa berbicara tentang pengabdian dokter sebagai petugas kesehatan. Sudah terhambung juga bersama kami melalui sambungan telepon dari Kabupaten Sorong, Papua. Ada dokter Gigi Sharif Mahmud Maka. Selamat siang dokter Sharif. Halo, selamat siang. Dok, sudah berapa lama sih di Sorong, Papua? Saya sih sudah satu tahun dari Oktober 2016. Oke, sudah genap. Satu tahun ini ada pengalaman apa yang bisa diceritakan? Baik itu katakanlah pengalaman tenaga medis, teman-teman Anda dan juga masyarakat di sana. Ya, kalau dari kami, kami kan dari tim Nusantara Sehat. Jadi memang satu tim itu ada beberapa jenis tenaga kesehatan. Cuman kalau untuk dari saya pribadi, saya sebagai dokter Gigi sih, kalau untuk kerja di daerah terpencil itu memang masih harus banyak support, begitu terutama dari pemerintah. Karena untuk alat sendiri dan bahan-bahan sendiri, itu kita masih belum ada. Jadi sejauh ini satu tahun saya lebih banyak bantu-bantu teman-teman di medis yang lain. Contohnya di IGD atau di farmasi gitu-gitu sih. Bahkan sampai kebidangan pun kita bantu gitu. Oke, jadi bukan hanya spesifik dokter Gigi. Dok, terakhir saya ke Sorong itu tahun 2015. Bahkan di sana masih ada satu rumah sakit. Belum memiliki kursi untuk kursi yang memang proper praktek dokter Gigi. Sekarang sudah ada di sana? Kalau di rumah sakit daerah sih sudah ada. Di rumah sakit Kayen itu sudah ada. Dokternya juga sudah ada. Jadi ya sejauh ini sih kalau untuk rumah sakit umum sih sudah ter-cover kayaknya. Baik, sudah ada pengembangan begitu ya kemajuan. Iya, sudah ada pengembangan. Cerita selama satu tahun terakhir yang paling membekas dan rasanya miris begitu melihat kondisi kesehatan di Indonesia. Baik itu pengalaman Anda atau pengalaman teman-teman? Dokter? Iya. Saya kebetulan sekitar dua bulan lalu itu pernah jadi begitu ada pasien yang memelahirkan. Ironisnya adalah pasien ini masih umur 15 tahun gitu dia memelahirkan. Tapi karena keterbatasan sumber daya manusia dan lain-lain. Akhirnya mau tidak mau ya kami yang bantu itu jam 12 malam hujan-hujan. Terus dibawa pakai long boat. Itu maksudnya boat yang kecil. Dan lagi sungainya itu surut sampai mungkin sekitar berapa ratus meter gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang buat saya sebagai dokter gigi gitu gitu. Kita kan nggak pernah berusaha sama perusahaan obstetri gitu gitu. Jadi itu salah satu yang berkesan. Tapi akhirnya sih anaknya lahir dengan selamat di rumah sakit dua hari. Jadi sudah membantu ya. Jadi mungkin pemikiran masyarakat di sana ketika mereka tidak peduli Anda dokter gigi, Anda dokter THT. Yang penting dokter dan bisa menyelamatkan banyak pihak. Kemarin hari dokter nasional memanfaatkan momentumnya seperti apa nih dokter? Kalau di daerah di sini sih terpencil mungkin agak kurang apa ya, kurang hari dokter nasional di daerah terpencilnya mungkin masyarakat masih kurang familiar untuk itu. Jadi ya kita belum bisa bikin apa-apa. Tapi kalau kita sendiri sih masih berputar dengan tugas-tugas apa namanya GRMAS itu. Jadi penyeluhan-penyeluhan seperti itu. Baik, di sini ada dokter Gamal di studio Newsline. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika melihat sosok ada tenaga medis yang sangat membanggakan dari Indonesia. Sudah bertemu dan mendapatkan penghargaan bahkan dari penghargaan Charles. Kemarin bertemu dengan Putin. Ada yang ditanyakan kepada dokter Gamal, dokter Syarif? Iya dokter, sebenarnya bagaimana sih rasanya masih tetap dapat bersemangat untuk melakukan tugas-tugas yang mulia seperti ini. Kira-kira bagaimana dokter? How to keep up the support gitu ya, gimana caranya. Terima kasih. Betul Syarif ya, senang bisa kenal di studio. Di sana ketika mereka tidak peduli Anda dokter gigi, Anda dokter THT, yang penting dokter dan bisa menyelamatkan banyak pihak. Kemarin hari dokter nasional memanfaatkan momentumnya seperti apa nih dokter? Kalau di daerah di sini sih terpencil mungkin agak kurang apa ya, kurang hari dokter nasional di daerah terpencil ya, mungkin masyarakat masih kurang familiar untuk itu. Jadi kita belum bisa bikin apa-apa, tapi kalau kita sendiri sih masih berkutat dengan tugas-tugas GRMAS itu, jadi penyeluhan-penyeluhan seperti itu. Baik, di sini ada dokter Gamal di studio Newsline. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika melihat sosok ada tenaga medis yang sangat membanggakan dari Indonesia, sudah bertemu dan mendapatkan penghargaan bahkan dari penghargaan Charles, kemarin bertemu dengan Putin. Ada yang ditanyakan kepada dokter Gamal, dokter Syarif? Iya. Sehingga kita apa yang terjadi, fasilitas untuk sektor kesehatan, sebagainya. Ada yang dapat, mohon maaf, kekerasan fisik. Ditingkatkan. Sosialisasikan begitu ya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang inspirasi ya, untuk dokter Syarif, dok. Terakhir, Anda kan tidak akan mungkin selamanya di sana begitu legacy atau warisan dalam tanda kutip yang ingin Anda tanamkan kepada masyarakat di sana, juga segaligus mungkin memberikan pesan nih untuk pemerintah, mungkin anggaran untuk kesehatan diperbesar, atau gimana nih dokter, silakan. Iya, jadi kalau saya pribadi dari bidang kesehatan gigi, sebenarnya saya senang juga kemarin setelah tiga kali penyeluluhan, anak-anak Papua di sini yang belum pernah sama sekali kedatangan dokter gigi itu, mereka masih ingat gimana caranya sikat gigi sehari dua kali, dan mereka bisa untuk, terbiasa untuk sikat gigi. Jadi kalau dari saya sendiri sih, untuk masyarakat, terutama siswa sekolah dasar itu, kalau untuk masyarakat sendiri sih, kita masih perlu banyak sekali promosi sama tentang kesehatan-kesehatan untuk kehidupan, maksudnya kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, gitu-gitu, itu masih harus terus ditingkatkan. Sosialisasikan begitu ya? Iya, petugasnya sama dinasnya dan segala dinas terkait seperti itu. Terus pesan mungkin bagi dokter-dokter yang tanda kutip bandel, tidak mau ditempatkan di pedalaman, dokter Syarif silahkan. Ya, kalau pesan saya sih untuk dokter-dokter yang agak-agak unik ya, memang semua itu terkait, jadi memang mereka ada alasan yang nggak mau stay di tempat tugas, ya sebenarnya kita kayak tadi dokter Gabal bilang, kita kerja dari hati, gitu aja sih. Jadi kita kerja untuk memang mengabdi untuk bangsa dan negara. That's really awesome. Terima kasih dokter Syarif sekali lagi, jaga kesihatan di sana. Salam untuk teman-teman di Sorong Papua, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dok, itu baru satu yang ada di pedalaman. Masih banyak juga dokter-dokter yang katakanlah memang berkiprahnya luar biasa. Effort lebih besar mengabdi untuk bangsa dan negara. How you appreciate, bagaimana Anda menghargai dan juga mengingatkan kepada pemerintah untuk, hey, ayo kita melakukan sesuatu, perbaikan-perbaikan. Apalagi Presiden Jokowi Dodo mengatakan awacitanya akan membuat sebuah perubahan dari pinggir. Ya, jadi mungkin pertama, dokter itu, karena saya merasakan ya, sekolahnya itu kami lama sekali. Terus seperti dokter Syarif tadi, itu kan satu terhadap lebih baik daripada seribu ucapan ya. Dia meneladankan dirinya mengabdi di daerah. Dan banyak, Mbak Widyah, kawan saya, ada yang masih internship ya. Kami kan dokter, kelas resesan harus ditempatkan di tempat pemerintah itu. Ada yang meninggal karena malaria, itu pengorbanan yang besar. Ada yang sampai kecerakaan dan lain sebagainya. Ada yang dapat menolak kekerasan fisik di tempat terpencil karena miskomunikasi dengan warga dan lain sebagainya. Jadi dokter itu mengorbankan banyak hal ya. Workloadnya berlebih. Beban kerjanya itu, bayangkan ketika saya mengandung pemerintah itu satu hari ngadepin 80 pasien. Kadang-kadang itu kan mulai pagi sampai ya sudah sekali ya. Beban kerjanya berlebih dan itu menjadi sesuatu tanggung jawab. Tapi dari guru-guru ini di tenaga medis ya, kedokteran itu, saya belajar satu hal dari mereka. Mereka menyadari bahwasannya tugas profesi ini begitu mulia ya. Jadi betul-betul mereka melihat profesi ini sebagai bentuk untuk pengabdian di masyarakat. Nah pesan untuk pemerintah ini, pertama tingkatkan jumlah tenaga kesehatan ya. Dengan reformasi sistem pendidikan kesehatan di Indonesia. Jadi bayangin ya, kita sekarang 4-5 dokter per 10.000 penduduk ya. Di Qatar itu 78 dokter, per 10.000 penduduk ya. Di Australia, di Belgia, Spanyol itu 50 dokter. Kapan kita bisa nyanyi mereka kalau sistem pendidikan kita seperti sekarang? Lalu kedua, distribusi yang merata ya. Distribusi yang merata ini juga harus dipahami bagaimana dokter itu bisa mengabdi daerah dengan tetap mendapatkan keamanan, kelayakan, dan sebagainya. Lalu ketiga, soal pembiayaan kesehatan. Ini saya bagi dua hal ya. Pertama, masalah APBN ya. Jadi komitmen itu dilihat dari anggaran yang diberikan untuk sektor kesehatan. Tahun ini, Human Development Report itu aneh sekali ya, melaporkan jadi budget kesehatan di Indonesia itu di angka 1,1% yang dilaporkan. Terus di sisi lain, kita melihat soal BPJS ya. Ini kan banyak masalah ya. Pernah coba, Mbak Bedia? Pernah, pernah coba. Ya mungkin banyak hal yang kita one step forward sekarang. Kita punya asuransi kesehatan. Tapi asuransi kesehatan itu harus memperhatikan tiga hal. Pertama, sustenabilitas pembiayaan. Lalu kedua, itu coverage yang luas ya. Jadi masyarakat sebanyak mungkin yang bisa mendapatkan. Dan yang ketiga, itu servis yang diberikan itu baik. Masalah pertama soal premi kita. Premi kita 25 ribu. Itu di mata masyarakat masih terlalu tinggi ya, walaupun itu rendah sebetulnya. Jadi kemampuan masyarakat itu cuma 17 ribu. Kemauannya 14 ribu. Saya ketemu dokter di Jerman, preminya mereka 80 euro. Bisa kebayang. Jadi karena preminya rendah, dan sekarang sekitar 38 persen. Masyarakat itu nggak bayar premi, Mbak. Preminya macet. Jadi cuma 62 persen yang bayar. Sehingga kita, apa yang terjadi? Fasilitas kesehatan terkorbankan. Tersendat sama siap. Tenaga kesehatan. Itu juga. Nunggu kesejahteraannya terhambat dan lain sebagainya. Dan banyak sekali problematika yang muncul. Jadi saya pikir penyelesaian pembiayaan kesehatan dan pendidikan kesehatan itu bisa menjadi langkah awal. Bagi kita untuk bisa mewujudkan kesehatan yang berkeadilan di Indonesia. Optimis dalam 5 tahun ke depan akan ada perbaikan dari segi kualitas kesehatan di Indonesia. Oh iya, kita contoh dalam 25 tahun terakhir aja kita angka harapan hidup itu meningkat. 5,8 tahun ya usia harapan hidup kita. Dengan berbagai upaya yang menunjukkan provisivitas. Tapi kalau katanya Pak Harto itu kan kita harus melakukan percepatan yang akseleratif ya. Jadi betul-betul kita melakukan dukungan dari sisi regulasi kebijakan lalu juga komitmen dari pelayanan kesehatan. Karena kesehatan penting Pak. Kita secerdas apapun masyarakat kita, ya kan kalau mereka sakit itu kan juga menurunkan kualitas ya. Sakit apa pun dia sakit gigi aja kita susahkan dan lain sebagainya. Baik, jadi momentum ini digunakan juga untuk katakanlah dalam tanda kutip mengingatkan begitu untuk pemerintah bahwa kesehatan, supplier dan juga profesi dokter bukan hanya sekedar benefit, orientasi beratlah, tapi juga melakukan kerja dari hati. Iya, kemanusiaan. Jadi saya katakan dokter itu adalah pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga jalan dokter itu adalah jalan Tuhan juga ya. Karena mereka memahami profesi ini betul-betul ada tempat mereka mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jangan berhenti karya-karyanya. Ini istilah, big job to do kan? Yes. Termasuk Mbak Widya juga ya. Amin. Sejaga kesehatan. Terima kasih dok, itu dia pesan yang paling penting, jaga kesehatan. Terima kasih. Sama-sama. Tonton kamu sudah hadir di sini berbagi inspirasi bagi pemirsa Newsline. Dan pemirsa Newsline masih akan kembali selepas jalan berikut untuk kita tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.